Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah, selama tiga minggu terakhir, tidak ada prajurit yang roboh, dan dekat dengan benteng emas. Zhu Heng Yu tidak terburu-buru untuk mendapatkan berita itu. Sebagai gantinya, dia memerintahkan 108 penembak serigala iblis untuk mengambil kesempatan ini untuk mengenal meriam yang rusak. Jangan gunakan saat mereka tidak dapat mengontrol mesin perang ini sama sekali. Dengan perintah Zhu Heng Yu, 108 penembak serigala iblis memanipulasi meriam yang runtuh, mulai membom sekitarnya. Dalam sekejap, area terbuka di sekitar seluruh benteng emas benar-benar tertutup oleh tembakan. Saat hulu ledak rusak, ada total kerusakan tiga kali lipat. Kerusakan pertama adalah dampak material yang disebabkan oleh hulu ledak terbang pada target. Kerusakan kedua adalah dampak energi yang dilepaskan dari hulu ledak yang runtuh saat hulu ledak hancur. Kerusakan ketiga adalah dampak dari 30 juta pasir dan debu yang runtuh. Di bawah kerusakan tiga kali lipat, kekuatan penghancurnya yang mengerikan bisa dipanggil ke langit. Untuk mengetahui, tidak ada orang, benda, atau benda yang kebal terhadap dampak kekuatan keruntuhan. Bahkan dunia kuno yang tandus, bukankah di depan kekuatan kehancuran, hancur menjadi bintang di langit. Oleh karena itu, selama Anda memiliki 108 meriam rusak ini. Kekuatan destruktif dari 108 Demon Wolf Archer dijamin. Ketika seseorang dikalahkan, tidak peduli siapa yang datang, dia akan terluka. Tidak ada cara untuk kebal dan melawan. Satu-satunya perbedaan adalah, yang lebih kuat memiliki pertahanan yang lebih tinggi dan perisai yang lebih kuat, membuat mereka cenderung tidak dibombardir. Dalam beberapa hari berikutnya, 108 Demon Wolf Archer menjadi akrab dengan senapan mesin yang roboh. Pada waktu bersamaan, Zhu Heng Yu juga mengirimkan 3.000 bintang Dharma Kaya untuk menyelidiki situasi di sekitar benteng emas. Setelah menerima pesanan Zhu Heng Yu, badan bukum 3.000 bintang memadatkan sayap bintang dan menyebar ke segala arah. Badan bukum 3.000 bintang, seperti jaring besar, menyebar ke sekitarnya. Dengan benteng emas sebagai pusatnya, semua informasi dalam radius 1.000 mil segera dikumpulkan. Tubuh Dharma bintang 3.000 awalnya adalah bagian dari tubuh Dharma Suantian. Oleh karena itu, badan Dharma Suantian juga akan menyadari segala sesuatu yang dilihat dan didengar oleh 3.000 badan Dharma bintang. Saat tubuh Dharma 3.000 bintang tersebar, semua informasi dalam radius 1.000 mil yang berpusat di benteng emas dikumpulkan ke dalam tubuh Dharma Suantian. Pada waktu bersamaan, badan bukum Suantian juga berada di dunia Suantian, menciptakan ilusi nyata dengan rasio 1.000 banding 1. Memang benar karena ilusi ini sepenuhnya berubah sesuai dengan situasi sebenarnya. Bahkan satu pohon pun dapat menemukan target yang sesuai di medan perang yang runtuh di luar. Setelah investigasi mendetail, dalam Seribuli, tidak ada lagi prajurit yang rusak. Tapi ribuan mil jauhnya di hutan belantara, masih ada sejumlah besar tentara yang roboh masih tersisa. Menurut informasi yang dikumpulkan, badan bukum Suantian yang digabungkan dengan pengetahuan dalam buku tersebut, dan segera menemukan jawabannya. Jelas, di sekitar benteng emas, kelompok pertama tentara yang runtuh terkondensasi telah dipotong sampai mati. Ingin terus memburu lebih banyak prajurit yang tumbang? Anda harus meninggalkan daerah seribu kilometer ini. Jika Anda terus menunggu di sini. Saya khawatir gelombang kedua tentara yang runtuh tidak akan muncul sampai tahun depan. Setelah mempelajari informasi ini, Zhu Heng Yu tidak ragu-ragu. Setelah berkomunikasi dengan badan hukum Suantian, benteng emas itu segera dimasukkan ke dalam dunia Suantian. Setelah itu, Zhu Heng Yu mengubah wujud asli tubuh Dharma emas dan terbang jauh ke kejauhan. Selama penerbangan, segera, Zhu Heng Yu menemukan tanah di bawah. Pasukan tentara rusak yang tak ada habisnya muncul. Melihat sekeliling, gelombang hitam tentara yang runtuh mengepung sebuah kota kecil. Tembok kota kecil sudah runtuh. Lebih dari 300 beku yang tersisa telah mundur ke aula utama mansion tuan kota pada saat ini. Menjaga pintu, menghadapi tentara yang roboh tak berujung. Sayangnya, aula utama mansion tuan kota tidak layak untuk diandalkan. Bangunan City Lord Mansion yang sudah bobrok. Di bawah pengaruh gelombang tentara yang runtuh itu sudah goyah. Terutama di pintu gerbang. Dengan sejumlah besar tentara yang roboh, bergegas masuk. Kusen pintu gerbangnya sudah miring. Batu-batu di sekitar kusen pintu telah dilonggarkan dan akan segera jatuh. Tidak akan lama, seluruh gerbang pasti akan dimasuki oleh tentara yang roboh. Gerbang di kedua sisi gerbang juga akan runtuh. Pada waktu itu, sejumlah besar tentara yang roboh masuk. Hanya dengan lebih dari 300 orang dari sisi lain, tidak mungkin untuk menahannya. Ambil 10 ribu langkah dan katakan, Bahkan jika mereka cukup kuat, bagaimana mereka bisa menahannya? Prajurit yang roboh di luar seperti gelombang hitam, tak terbatas. Bahkan jika mereka cukup kuat, mereka bisa menahannya. Tapi mereka tidak bisa tidur dan makan tanpa makan, bukan. Hal yang paling menakutkan tentang medan perang runtuh Orde Ketiga bukanlah seberapa kuat pejuang yang runtuh. Hal yang paling menakutkan tentang medan perang runtuh tingkat ketiga adalah jumlah tentara yang runtuh. Itu bukan ratusan ribu. Ini bukan jutaan. Tapi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Selain itu, para prajurit yang roboh ini tidak tahu apa itu ketakutan. Setelah muncul, itu akan berdampak besar pada kota sekitarnya. Tanpa henti. Atau, bunuh semua prajurit yang roboh ini. Atau, mereka benar-benar dihancurkan dan dibunuh oleh tentara yang roboh ini. Tidak ada kemungkinan ketiga. Dan, dalam pertempuran 10 tahun, Anda tidak punya tempat untuk kembali. Jika Anda ingin membalikkan lingkaran 5 elemen, Anda harus menunggu 10 tahun kemudian. Melihat ke bawah, aula utama rumah tuan kota sedang bertarung dengan sengit. Tiba-tiba, Zhu Heng Yu tidak bisa menahan keraguan. Sampai saat ini, jatuhnya mansion tuan kota ini telah memasuki hitungan mundur. Dan begitu mansion tuan kota jatuh. Kemudian kematian lebih dari 300 orang di mansion tuan kota juga akan memasuki hitungan mundur. Sedikitnya satu hari, sebanyak tiga hari. Tiga ratus biksu ini pasti akan dimakan. Bagaimana melakukan? Jangan ragu untuk berbalik dan pergi. Atau haruskah dia mengulurkan uluran tangan dari kebenaran dan menyelamatkan 300 beku ini? Di antara keraguan Zhu Heng Yu. Di aula di bawah, suara yang rapuh dan lemah tiba-tiba datang. Mendengarkan dengan seksama, suara itu berkata dengan lemah, Teman yang mana di atas tolong ulurkan tangan bantuan dan selamatkan kami. Ya, mendengar suara ini, Zhu Heng Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Suara ini sangat familiar. Mengetahui hal itu, Zhu Heng Yu langsung teringat akan pemilik suara ini. Jika Anda menebaknya dengan benar, suara ini pasti milik Jin Lan. Tapi, Jin Longgi adalah master generasi. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Sebagai seorang suci iblis, di medan perang runtuh tingkat ketiga ini, dia seharusnya tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia benar-benar terluka. Apalagi sepertinya terluka parah. Di antara pikiran, Zhu Heng Yu dengan cepat berkomunikasi dengan badan hukum Suantian. Zhu Heng Yu sendiri tidak bisa menahan gelombang tentara yang runtuh ini. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bagi Zhu Heng Yu untuk tinggal. Adapun 108 penembak serigala iblis, mereka termasuk dalam kartu truf Zhu Heng Yu. Bagaimanapun, Zhu Heng Yu tidak bisa mengeksposnya ke Jin Lan Demon Saint. Jika tidak, ikuti petunjuk dari 108 Demon Wolf Archer. Sangat mudah untuk mengikuti tanaman merambat dan menemukan tubuh Zhu Heng Yu. Saat itu, semua hole card milik Zhu Heng Yu telah dibongkar. Adapun 3000 bintang Dharma Kaya. Apalagi, itu adalah kartu truf utama Zhu Heng Yu. Sebaliknya, Zhu Heng Yu lebih suka mengekspos dan meninggalkan 108 penembak serigala iblis, dan tidak mungkin untuk mengekspos 3000 bintang ini. Jin Lan Demon Saint, itulah kekuatan level Lord. Suatu ketika dia melihat tubuh Dharma 3000 bintang. Saya khawatir Anda bisa melihatnya hanya dengan melihat sekilas. Pada waktu itu, Zhu Heng Yu telah menjadi eksistensi yang didambakan oleh semua orang suci. Semua orang akan mencari Zhu Heng Yu dengan gila. Rebut saja badan hukum Suantian. Kemudian semua latar belakang yang dimiliki Zhu Heng Yu sekarang menjadi milik mereka. Karena itu, kecuali Zhu Heng Yu lelah hidup. Atau dengan kata lain, cukup gila untuk ingin menjadi musuh dunia. Jika tidak, Dharma Kaya dari bintang-bintang tidak dapat disingkapkan. Karena badan hukum 3000 bintang dan 108 pemana serigala iblis tidak bisa tinggal. Jadi tubuh ukiran emas Zhu Heng Yu, secara alami, tidak bisa bertahan. Toh, andalkan saja kata-kata tubuh Dharma elang emas. Perlindungan diri mungkin lebih dari cukup, tetapi mencoba menyelamatkan orang lain saja tidak cukup. Setelah memikirkannya, satu-satunya pilihan adalah tubuh pertempuran Gyokroh yang dibesarkan dari gunung Gyokroh yang kacau. Tubuh pertempuran Gyokroh itu, apakah itu tubuh pertempuran atau roh sejati ada di alam para bangsawan? Selain ketidakmampuan untuk menghasilkan kesadaran, tidak peduli dari perspektif mana. Tubuh pertempuran Gyokroh ini benar-benar alam suci iblis. Zhu Heng Yu telah sepenuhnya menyempurnakan tubuh pertempuran Gyokroh. Dengan satu pikiran, jiwa dapat tertanam di inti spiritual tubuh pertempuran Gyokroh. Di antara satu sama lain, fusi itu mulus. Di antara pikiran, Zhu Heng Yu mentransfer jiwa ke tubuh pertempuran Gyokroh dan jatuh dari udara. Pada waktu bersamaan, dengan bantuan penutup kursif peringkat suci yang meletus dari tubuh pertempuran Gyokroh, badan hukum Suantian langsung berakselerasi dan menghilang ke arah Cakrawala. Ledakan, Di tengah raungan kekerasan, Zhu Heng Yu mengendalikan tubuh pertempuran Gyokroh dan menghantam dengan keras ke alun-alun besar di depan rumah tuan kota. Mengintip di antara tangan kanannya, Zhu Heng Yu mendorong tubuh pertempuran Gyok dan mengorbankan jarum emas kehancuran. Dengan jentikan tangan kanannya, jarum emas yang putus-putus itu membengkak tertiup angin, berubah menjadi batang lingkaran emas dengan lingkaran emas di kedua ujungnya. Saat berikutnya, dibawa kendali Zhu Heng Yu. Tubuh pertempuran Ling Jade dengan kasar menggerakan lengannya dan menyapu lingkaran dalam sekejap. Dalam rengekan keras, dalam sekejap sekitar 30 prajurit yang amruk di sekitarnya semuanya diledakan menjadi bubuk di bawah serangan horizontal ini. Kasar, ini sangat kejam. Rasakan kekuatan ledakan yang memenuhi tubuhnya. Zhu Heng Yu tidak pernah merasakan kekuatan kekerasan seperti itu. Saya tidak pernah merasa bahwa saya begitu kuat. Tongkat ini mati, bahkan jika itu adalah gunung besar, Zhu Heng Yu memiliki kepercayaan diri untuk meledakannya dengan tongkat. Oh oh. Dalam rengekan keras, Zhu Heng Yu tidak peduli dengan cara apa. Sederhana, andalkan saja brute force untuk mengayunkan gada emas. Kemanapun mereka pergi, semua pejuang yang roboh semuanya diledakan dengan satu tongkat. Sepanjang jalan, dia bergegas menuju pintu masuk aula utama mansion tuan kota. Melihat bahwa dia akan bergegas ke gerbang rumah tuan kota, Zhu Heng Yu tiba-tiba menyadari ada masalah. Saat ini, apakah itu tubuh ukiran emas atau tubuh pertempuran Gyokro ini? Secara penampilan, mereka persis sama dengan Zhu Heng Yun saat itu. Dengan kata lain, keduanya memiliki penampilan yang persis sama. Hanya saja tubuh Dharma Elang Emas terlihat seperti berumur sekitar 30 tahun. Tubuh pertempuran Ling Yu, di luar, tampak seperti berusia sekitar 13 tahun. Bandingkan dengan hati-hati, penampilan keduanya paling mirip, tetapi mereka tidak sama. Lagi pula, penampilan seseorang di usia 13 tahun tidak bisa sama dengan usia 30 tahun. Pepatah lama mengatakan, sudah terlambat, belum tentu lebih baik. Dia tampan dan tampan ketika dia masih kecil, tetapi begitu dia dewasa, dia mungkin cacat. Menjadi monster jelek, ini tidak biasa. Memeriksa itu di pikiranku. Ditentukan bahwa tubuh pertempuran Gyokro tidak terlalu mirip dengan tubuh patung emas. Bahkan secara garis besarnya tidak serupa. Zhu Heng Yu tidak bisa menahan nafas. Bagaimanapun, usia 13 atau 14 tahun adalah usia ketika bau payudara belum mengering dan lemak bayi belum juga reda. Sebaliknya, pada usia sekitar 30 tahun, bayinya masih menjadi gemuk. Setelah memastikan tampilannya, tidak ada masalah. Tangan Zhu Heng Yu menegang. Lingkaran emas di tangannya terayun horizontal selama beberapa minggu, meledakan ratusan tentara yang roboh di luar gerbang rumah tuan kota. Ini hanya lompatan, dan dia bergegas ke aula utama mansion tuan kota. Melihat sekitar, di aula utama mansion tuan kota cahayanya agak redup. Di singgah sana aula utama, sesosok mungil bersandar lemah di sandaran tangan. Dari jauh, Zhu Heng Yu segera mengenalinya. Sosok ini tidak lain adalah nenek moyang dari keluarga Jin Sianer. Lang emas setan Saint Jinlan. Sekarang, jelas bahwa Jinlan telah menderita kerusakan pada jiwanya, dan mana tidak dapat dimobilisasi. Kelemahan yang ekstrim. Selain Jinlan, ada lebih dari 300 pria dan wanita muda suku lang emas di aula. Tidak mengherankan, mereka semua adalah keturunan Jinlan. Alasan mengapa Jinlan muncul di sini kali ini adalah karena pengawalan anak-anak elit keluarga yang datang ke sini untuk mencoba. Hanya, Zhu Heng Yu tidak bisa mengerti mengapa. Di medan perang tier 3 yang runtuh ini, bagaimana Jinlan bisa terluka? Di medan perang kehancuran tingkat 3, seharusnya tidak ada keberadaan yang bisa menyakitinya. Mungkinkah orang suci iblis dari ras lain menyergapnya? Tetapi jika ada orang suci iblis lainnya, bagaimana mungkin lebih dari 300 keturunan Jinlan masih hidup? Di bawah pertempuran peringkat suci, orang-orang ini telah lama diledakan menjadi sampah oleh gelombang kejut. Apalagi, tidak jauh dari tempat Zhu Heng Yu sebelumnya. Jika benar-benar ada dua orang bijak yang hebat bertarung di sini. Zhu Heng Yu tidak bisa merasakan fluktuasi energi tanpa alasan. Setelah memikirkannya, Zhu Heng Yu menjadi lebih bingung saat memikirkannya. Sementara Zhu Heng Yu memperhatikan Jinlan dengan curiga. Di atas tahta, Jinlan juga memperhatikan Zhu Heng Yu. Di dunia ini, estetika setiap orang berbeda. Meskipun usia Jinlan, dia sudah berumur panjang. Namun secara estetika, periode laki-laki dan perempuan adalah yang paling cantik dan tampan. Untuk paman berusia 20-an dan 30-an, dia tidak merasakan apa-apa. Karena itu, meskipun waktu telah berlalu begitu lama, bahkan setelah hidup bertahun-tahun. Tapi penampilan Jinlan baru berusia 14 atau 5 tahun. Itu terlihat seperti gadis muda dan cantik yang sangat menawan dan menawan. Sebagai orang suci iblis, dia dapat dengan mudah melakukan apapun yang dia inginkan untuk tumbuh. Melihat ke gerbang, anak laki-laki tampan dengan riasan pink dan wajah giyok. Tiba-tiba, ada genangan air di mata Jinlan. Kali ini, Jinlan datang ke sini karena jintai. Kata-kata jintai menyentuh hati Jinlan. Setelah Jinlan pergi, Jinlan bahkan tidak bisa memasuki keadaan memasuki ding. Hati daunnya berhasil diguncang oleh kata-kata jintai. Hati daun bergerak, hatinya berfluktuasi, dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Berlatih paksa, efeknya sangat buruk. Karena saya tidak dapat berkonsentrasi pada latihan, saya hanya tidak berlatih. Kebetulan pemuda jenius dari keluarga itu ingin memasuki medan perang kehancuran tingkat 3. Jinlan juga ingin bersantai, jadi dia masuk dengan semua orang. Dengan Jinlan di sini, medan perang tier 3 ini runtuh, bukankah dilintasi? Tapi tidak pernah terpikir. Setelah memasuki medan perang runtuh Orde Ketiga, hati Taoist Jinlan yang terguncang menarik kekuatan sucinya, dan langsung menyebabkan kerusakan besar pada tubuh pertarungannya. Untuk menahan kekuatan suci yang bergejolak itu, jiwa Jinlan mengalami guncangan hebat lainnya. Untuk mengetahui, setelah miliaran triliunan tahun berlatih, hati Tao Jinlan sudah sangat kokoh, dan tidak akan mudah goyah. Tapi hati yang teguh, pernah terguncang. Maka konsekuensinya sangat serius. Jinlan masih bagus, meskipun Dao Shin terguncang, tapi tidak terlalu terguncang. Jika Dao Shin terlalu terguncang, bahkan dapat menyebabkan fondasi jalan roboh. Begitu, saya khawatir semua mana akan benar-benar hilang. Bahkan jiwanya akan terpukul dengan keras. Tidak mungkin pulih tanpa kultivasi diri selama ratusan juta tahun. Tapi, meskipun Taoisme Jinlan hanya sedikit terguncang. Namun meski begitu, dia tidak akan bisa pulih ke alam tahap suci dalam beberapa ratus tahun. Begitu Anda jatuh ke tangga suci. Meskipun tubuh pertempuran Jinlan masih merupakan tubuh pertempuran yang kacau, mana dan kekuatan supernaturalnya jatuh ke puncak tubuh cahaya putih. Dia tidak lagi cukup untuk melindungi anak dan cucu ini. Bahkan keselamatannya sendiri terancam. Kondisi Jinlan saat ini sangat buruk. Dao hati bergetar, menyebabkan turbulensi energi. Energi melonjak menyebabkan kerusakan besar pada tubuh pertempuran. Untuk menahan energi yang bergejolak, itu menyakiti jiwa lagi. Karena dia melukai jiwanya, dia benar-benar kehilangan kendali atas energi yang bergejolak. Akibatnya, kehilangan energi kendali agitasi menjadi lebih intens. Memaksa Jinlan, dia harus menggunakan jiwa yang rusak untuk terus menahan energi. Di bawah siklus mual, kondisi Jinlan memburuk. Untuk seorang biksu, dao hati adalah yang paling penting. Setelah hati tau terguncang, basis kultivasi akan rusak sekecil apapun, dan kekuatan hanya akan dipecahkan dan diperbaiki. Saat hati dao terguncang, bahkan fondasinya pun ikut bergoyang. Satu kecerobohan akan menyebabkan mana runtuh. Tidak ada cara lain selain membangun kembali para prajurit. Solusi militer yang disebut membangun kembali. Faktanya, hasil kalkulasi asli dibuang. Ambil selembar kertas kosong dan hitung ulang. Tetapi dengan cara ini, segala sesuatu di masa lalu menjadi tidak berguna. Paling banyak Anda hanya bisa meninggalkan pengalaman. Aku memandang Jinlan dengan takjub. Zhu Heng Yu berjalan ke arah Jinlan. Zhu Heng Yu baru saja pindah. Lebih dari 300 keturunan Jinlan bergegas seperti musuh besar, menghalangi jalan Zhu Heng Yu. Melihat adegan ini, Jinlan melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, Minggir, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, kamu tidak bisa menghentikannya. Saya mendengar apa yang dikatakan leluhur. Lebih dari 300 master klan elang emas tiba-tiba memberi jalan ke sebuah lorong. Zhu Heng Yu melangkah maju, melewati lorong, dan tiba di depan Jinlan. Zhu Heng Yu tidak akan meremehkan Jinlan karena cederanya. Binatang yang terluka itu adalah yang paling ganas. Sangat berharga. Jika Jinlan Huo Sangbing Ji membangun kembali, sangat mungkin untuk meledakan fondasi yang terkumpul selama bertahun-tahun. Melalui pertempuran dengan Zhu Heng Yu, para prajurit diselesaikan. Bahkan jika Anda tidak bisa menyeret Zhu Heng Yu untuk menyelesaikannya bersama, Zhu Heng Yu tidak akan pernah mengalami kesulitan. Orang yang tidak hati-hati akan menderita luka parah yang tidak bisa disembuhkan selama ratusan juta tahun. Secara umum, di antara Tuhan, jika bukan karena acara besar yang terkait dengan keberuntungan balapan, itu tidak akan menentukan nasibnya. Datang mendekat, Zhu Heng Yu memandang Jinlan dengan curiga, mengapa kamu terluka begitu parah. Sejauh yang saya tahu, tampaknya tidak ada keberadaan yang dapat menyakiti Anda di medan perang runtuh tingkat tiga ini. Menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, Jinlan tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang menyakitiku, hatiku bergetar. Apakah Anda merasa terguncang? Mendengar kosa kata ini, Zhu Heng Yu menjadi semakin bingung. Apa yang membuat hati Dao bergetar? Mendengar perkataan Jinlan, Zhu Heng Yu hanya merasa bingung, dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Jinlan. Menggelengkan kepalanya. Zhu Heng Yu berkata, adakah yang bisa saya bantu? Jika demikian, silakan bicara. Jinlan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan getir, ini adalah Dao hatiku sendiri. Tidak ada yang bisa membantuku. Namun, jika Anda bisa, saya harap Anda bisa tinggal dan membantu saya melindungi anak-anak ini. Ketika putaran kehancuran ini berakhir, saya harus berterima kasih lagi. Harus berterima kasih lagi. Mendengar kata-kata Jinlan, Zhu Heng Yu bergumam dalam hati. Jangan berpikir bahwa dia bergegas untuk membantu Jinlan, sangat baik hati dan senang membantu orang lain. Bagaimana Zhu Heng Yu dapat membantu para orang suci iblis yang ternoda darah ras iblis karena kebaikan di dalam hatinya. Alasan mengapa Zhu Heng Yu tinggal juga adalah rencana. Sekarang, Zhu Heng Yu telah berdiri di puncak kuasa Sein. Tapi dia tidak tahu bagaimana membuktikan pengudusan. Saya tidak tahu bagaimana menguasai keterampilan tempur dan mantra peringkat suci setelah mencapai posisi suci. Oleh karena itu, Zhu Heng Yu menggantikan tubuh pertempuran Giyok Roh yang belum pernah dirilis dan muncul di depan Jinlan. Tujuannya adalah untuk menemukan misteri Ordo Suci. Di antara pikiran, Zhu Heng Yu melambaikan tangan besar, dan dinding batu Giyok yang jernih langsung naik dari tanah. Dinding batu Giyok bersinar dengan kilau lembut memblokir gerbang rumah Tuan Kota dengan erat. Melalui dinding batu Giyok yang tembus cahaya, samar-samar Anda dapat melihat prajurit yang roboh di luar pintu. Sekarang, prajurit yang roboh memegang pedang perang yang roboh dengan kuat, menyerang dinding batu Giyok. Sangat disayangkan bahwa dinding batu Giyok dipadatkan dari tubuh pertempuran Giyok Roh. Ini adalah kekuatan supernatural bawaan dari tubuh pertarungan Lingyu. Apakah itu tubuh pertempuran atau dunia, tubuh pertempuran Giyok Roh memiliki peringkat suci. Pertahanan absolut yang dia kental bisa dihancurkan oleh tentara yang roboh sesuka hati. Belum lagi pejuang runtuh biasa ini. Bahkan Jin Lan di masa kejayaannya tidak dapat menghancurkan dinding Giyok spiritual ini dalam waktu singkat. Setelah mengondensasi pertahanan absolut, memblokir pintu. Zhu Heng Yu menoleh, berjalan ke kursi di sebelah Jin Lan dan duduk. Memalingkan kepalanya, Zhu Heng Yu memandang Jin Lan dan berkata, tidak apa-apa, meskipun aku tidak bisa membantumu membunuh semua tentara yang roboh di luar. Tapi itu bisa membantumu membangun benteng yang tak terkalahkan dan menyelamatkanmu dari bahaya. Melihat pertahanan absolut yang Zhu Heng Yu kental, Jin Lan segera merasa lega. Meskipun ada masalah dengan daominya, penglihatan dan wawasannya, serta penilaian paling dasar, masih baik-baik saja. Lihat saja dan Anda bisa yakin. Anak laki-laki dengan bibir merah dan gigi putih ini, begitu tampan hingga mendebarkan hatinya, benar-benar menakutkan untuk dilebih-lebihkan. Tidak lebih buruk dari Jin Lan di masa jayanya. Benar-benar bertarung, meskipun Jin Lan dapat mengandalkan kecepatan untuk menghadapinya, tetapi serangan Jin Lan, saya khawatir pertahanan lawan sulit ditembus. Bahkan setelah menghabiskan banyak waktu, akhirnya berhasil menembus. Namun, jika mereka melakukannya, mereka dapat sekali lagi menyingkat pertahanan absolut. Oleh karena itu, pertempuran antara keduanya pada dasarnya adalah Anda tidak dapat membantu saya, dan saya tidak dapat membantu negara Anda. Dengan wawasan dan penglihatan Jin Lan, secara alami mudah untuk menilai bahwa tubuh pertempuran Ling Yu pasti dapat melindungi anak dan cucunya, dan dia segera lega. Melihat Jin Lan menghela nafas lega, Zhu Heng Yu berkata dengan hati-hati, jika ada masalah, kamu bisa membicarakannya, mungkin aku bisa membantumu. Ini, mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Jin Lan tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Masalah Dao Sin umumnya dirahasiakan. Secara umum, jika ada yang tidak beres dengan Dao Sin, itu berarti ada kekurangan dalam jiwa. Begitu Anda terjebak oleh kekurangan lawan dan mengejarnya dengan keras. Sekalipun itu Tuhan, saya khawatir itu akan dikendalikan oleh orang lain. Asli, Jin Lan tidak bermaksud untuk mengatakannya. Namun, melihat ke sisi lain dengan mata jernih dan perhatian. Pertahanan Jin Lan diam-diam runtuh. Itu adalah Jin Lan yang biasa, dia tidak bisa menyingkirkan pertahanannya. Namun kini Jin Lan berada pada momen tersulit dalam hidupnya. Di bawah kesulitan internal dan eksternal, Jin Lan sudah kelelahan secara fisik dan mental. Pada saat ini, pertahanan Jin Lan serapu selembar kertas putih. Oleh karena itu, renungkan saja. Jin Lan menceritakan kebingungan batinnya dan dengan jujur. Mendengar apa yang dikatakan Jin Lan, mata Zhu Heng Yu tiba-tiba membelalak. Apakah kamu bercanda? Ternyata yang disebut gemetar hati Dao sebenarnya adalah hayalan. Yang paling memalukan Zhu Heng Yu adalah. Kata-kata yang dia ucapkan padanya sebagai jintai yang menyebabkan gangguan Jin Lan. Melihat gadis kecil yang lincah dan menawan di seberangnya. Untuk sementara, meski mereka bermusuhan satu sama lain. Zhu Heng Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit belas kasihan di dalam hatinya. Sejak usia tiga tahun, Jin Lan mulai mengingat. Seluruh waktu dan energinya dihabiskan untuk berkultivasi. Sampai hari ini, apalagi jatuh cinta, dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Dalam pandangan Jin Lan, jatuh cinta adalah hal yang paling membosankan, buang-buang waktu. Dengan begitu banyak waktu, berapa banyak mana yang bisa dia kumpulkan dan seberapa banyak kekuatan sihir yang bisa dia tingkatkan. Yang terpenting adalah, Jin Lan belum pernah bertemu dengan laki-laki yang bisa membuat hatinya terpesona. Untuk Jin Lan, yang disebut jatuh cinta sebenarnya adalah membiarkan anak laki-laki memanfaatkan dirinya sendiri. Tapi kenapa, biarkan mereka mempermalukan dan bermain dengan diri mereka sendiri. Karena itu, Jin Lan sama sekali tidak ingin jatuh cinta. Di dalam hatinya, tidak ada yang lain selain kultivasi. Setelah mendengar kata-kata Jin Lan, Zhu Heng Yu langsung mengerti semuanya. Melihat Jin Lan yang wajahnya penuh kesakitan. Zhu Heng Yu tahu jika tidak ada yang memanggilnya. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, dia tidak bisa bebas. Untuk mengetahui, tidak peduli seberapa kuat Jin Lan. Tidak peduli seberapa tinggi alam Jin Lan. Pertama-tama, dia adalah gadis normal. Meskipun dia selalu berhati murni dan rendah hati serta mengabdikan dirinya untuk berlatih, ini tidak berarti dia tidak memiliki keinginan atau kebutuhan. Hanya saja, Jin Lan telah menekan keinginan dan kebutuhan yang mendambakan ini dengan paksa. Namun, keinginan dan kebutuhan tersebut tidak hilang, melainkan terakumulasi sedikit demi sedikit. Orang suka membandingkan keinginan dengan api. Namun nyatanya, keinginan bukanlah nyala api. Sebaliknya, keinginan lebih seperti minyak api yang ganas. Bertahan secara paksa ini seperti memasukkan minyak api yang ganas ini secara paksa ke dalam tangki penyimpanan. Awalnya, selama jiwa tetap bersih, Jin Lan tidak akan pernah salah. Namun, begitu hati pegasnya bergerak. Kemudian, untayan hati pegas ini, seperti nyala api, langsung menyulut minyak ganas di tangki penyimpanan. Berubah menjadi biksu biasa, saya khawatir dia akan meledak dan mati lama sekali. Bahkan jika dia mati tanpa meledak, dia pasti akan terbakar di sekujur tubuhnya dan terbakar menjadi abu. Orang suci iblis Jin Lan, meskipun berharga seperti orang suci. Namun, ada terlalu banyak minyak ganas di tubuh pertarungannya. Lebih dari ratusan juta tahun. Minyak api ganas yang ditimbun di tubuh pertempuran Jin Lan Demon Sein sudah dapat terakumulasi menjadi lautan. Sekarang, minyak api yang ganas ini langsung tersulut. Kekuatannya sangat menakutkan hingga ekstrim. Bahkan dengan kekuatan tubuh pertempuran Lord untuk dikompres secara paksa. Bahkan dengan kekuatan jiwa Tuhan untuk menekan dengan paksa. Itu tidak bisa ditekan sama sekali. Jika Jin Lan belum bisa menemukan jalan. Jadi tidak lama lagi, dia akan meledak dan mati. Ini dapat dianggap sebagai solusi pasif. Setelah solusi, mana dan basis kultivasi Jin Lan semuanya akan menghilang. Meskipun kekuatan dan alam jiwa masih ada, setelah bereinkarnasi dan dibangun kembali. Diperlukan ratusan juta tahun untuk memulihkan kekuatan hari ini. Dan, yang paling serius adalah, bahkan jika masalah tidak terselesaikan setelah tentara diselesaikan, masih akan ada masalah di masa depan. Sepanjang waktu, Jin Lan seperti seorang pertapa biksu, memusnahkan keinginannya sendiri dan fokus pada kultivasinya. Tapi nafsu adalah kebutuhan jiwa untuk dilahirkan. Itu tidak bisa punah. Itu hanya bisa ditimbun dalam untayan. Seluruh proses pemurnian adalah proses pengisian minyak secara terus-menerus. Setelah dinyalakan, kemudian akan meledak dalam sekejap. Bahkan tubuh pertempuran Lord masih tak tertahankan. Menghadapi situasi Jin Lan saat ini, Zhu Heng Yu juga sedikit tercengang. Bagaimana cara melakukannya? Di dalam tubuh Jin Lan Zhan, api hasrat yang terkumpul selama ratusan juta tahun telah dinyalakan. Nyala api semacam ini tidak bisa dipadamkan. Atau curahkan melalui saluran yang sesuai. Atau Anda hanya bisa membiarkan nyala api menyala sendiri. Atau tubuh pertarungan itu langsung meledak dan menghilang. Faktanya, Jin Lan tahu akhirnya. Bagaimanapun, semua ini terjadi padanya. Tidak ada yang memahami situasi dan kesulitannya lebih baik dari dirinya sendiri. Berpikir keras untuk waktu yang lama. Sekarang, hanya ada tiga jalan di depan Jin Lan. Cara pertama adalah konfrontasi. Jelas, ini adalah jalan menuju kehancuran. Tidak peduli bagaimana dia bertarung, itu sia-sia. Pada akhirnya, api di tubuhnya akan meledak. Cara kedua adalah melepaskan. Patuhi keinginan batin Anda dan jadilah Buddha keinginan. Namun nyatanya, ini juga jalan buntu. Sekarang, tidak mungkin untuk melampiaskannya. Begitu keinginan yang begitu kuat disulut, itu tidak bisa dilepaskan. Keinginan ini tidak terakumulasi dalam semalam. Secara alami, itu tidak bisa dirilis dalam semalam. Jika Anda membandingkan keinginan ini dengan air laut. Jadi, bagaimana mungkin bisa mengosongkan seluruh laut dalam waktu singkat melalui sungai? Cara ketiga adalah satu-satunya lapisan perak. Pepatah lama mengatakan, keberuntungan datang dan kemalangan terletak, dan kemalangan terletak. Krisis ini adalah krisis, tetapi ini bukanlah kesempatan. Ini adalah krisis. Itu karena salah satu dari mereka tidak ditangani dengan baik, Jin Lan bisa meledak dan mati, jadi dia hanya bisa menyelesaikan dan membangun kembali secara pasif. Ini adalah kesempatan. Itu karena selama dia bisa berhasil menyelesaikan krisis ini. Kemudian, setelah memecahkan bahaya tersembunyi ini, menerobos batasan ini. Kekuatan Jin Lan pasti akan maju dengan pesat, dan mencapai level lain. Metode ketiga adalah membuat taruhan putus asa, mati dan hidup. Hanya ekstrim dan sentimental, sangat ekstrim dan tao. Terus terang, itu berarti memadatkan hati dan jiwa seseorang, serta penuh dengan api. Didedikasikan untuk jatuh cinta dengan seseorang. Kumpulkan seluruh hatimu, seluruh jiwa, dan semua keinginanmu menjadi satu. Saat jatuh cinta dengan seseorang yang putus asa, dia sangat lega, karena inilah cinta yang ekstrim. Oleh karena itu, cara Jin Lan akan dibangun di atas kasih sayang yang ekstrim ini. Mulai sekarang, dia akan jatuh cinta dengan orang itu. Sederhananya, hati Jin Lan terguncang. Itu karena kata-kata Jin Tai yang membangkitkan pikirannya. Itu menginspirasinya sebagai seorang gadis, merindukan cinta dan dicintai. Oleh karena itu, setelah memenuhi kebutuhan ini, dia dengan sendirinya dapat selamat dari bencana ini. Jika permintaan ini tidak dapat dipenuhi, maka itu hanya bisa berupa ketidakpuasan dengan keinginan dan nafsu. Yang disebut penyakit jantung perlu kesabaran. Hanya dengan resep obat yang tepat obatnya bisa disembuhkan. Tapi masalahnya sekarang adalah, di seluruh medan perang yang runtuh, siapa yang akan dicintai Jin Lan? Mungkinkah dikatakan bahwa dia diminta untuk memilih satu dari 300 anak dan cucu ini untuk disayang. Namun, anak dan cucu ini, meski bukan miliknya, adalah keturunan dari saudara laki-laki dan perempuannya. Bagaimana mungkin Jin Lan memiliki emosi seperti itu terhadap anak dan cucunya? Dengan sengaja kembali untuk membalikkan alam lima elemen. Tapi sayangnya, tier 3 meruntuhkan medan perang dan tidak bisa bolak-balik dengan bebas. Jika Jin Lan masih dalam masa kejayaannya. Kemudian dia memiliki cara untuk kembali ke alam lima elemen yang terbalik. Dengan cara ini, dia dapat memilih dengan hati-hati dan menemukan orang yang baik untuk dirinya sendiri untuk dicintai dalam hidupnya. Namun, situasi medan perang runtuh urutan ketiga tidak diizinkan untuk bolak-balik sesuka hati. Dan dia sendiri dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak bisa kembali sama sekali. Untung, selalu ada jalan keluar. Pada saat ini, Jin Lan merasakan gelombang energi muncul di udara. Tidak ada makhluk terbang di medan perang tingkat 3 runtuh. Karena itu, lawannya hanya bisa menjadi biksu lain. Melihat Zhu Heng Yu di depan Anda, Jin Lan tidak bisa membantu tetapi merasa puas. Padahal, jatuh cinta dengan pria yang tidak mengerti sama sekali sebenarnya adalah hal yang sangat berbahaya. Tapi, apakah dia masih punya pilihan? Meskipun dia sangat aneh. Meskipun Jin Lan tidak tahu apa-apa tentang dia. Namun, Jin Lan benar-benar tidak punya pilihan. Meskipun pada prinsipnya, setelah dia memilih untuk membangun kembali para prajurit, dia punya waktu untuk menemukan seseorang yang pantas dicintainya. Tapi pikirkan kembali miliaran tahun yang lalu. Jin Lan telah melihat sebanyak mungkin ikan mas salib yang menyeberangi sungai. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar tergoda dan pantas mendapatkan cintanya. Tidak, tidak satupun. Karena belum pernah ada sebelumnya, mengapa Jin Lan berpikir bahwa itu akan muncul di masa depan? Jika itu takdir. Lalu, anak laki-laki yang muncul di depannya adalah takdir surga, bukan? Jika tidak, sungguh kebetulan, dia muncul pada saat kritis ini. Jika tidak, sungguh kebetulan, penampilan, sosok, persona, dan temperamennya hanyalah tipe favoritnya. Jika tidak, sungguh kebetulan, dia terlihat begitu murni, begitu murni, sehingga hatinya yang telah terdiam selama ratusan juta tahun, terhempas. Pepatah lama berjalan lancar. Pria takut masuk ke jalur yang salah, wanita takut menikah dengan pria yang salah. Tapi bagaimana dengan ketakutan? Sebelum menikah, gadis mana yang dapat dijamin 100% bahwa dia tidak boleh berpaling? Sebelum menikah, gadis manakah yang dapat 100% menjamin bahwa pernikahannya akan bahagia? Yang paling penting adalah, tidak ada yang memahami jalan latihan lebih baik dari Jin Lan, betapa menyakitkan itu. Dia tidak pernah ingin merasakan penderitaan seperti ini lagi. Menatap Zhu Heng Yu dalam-dalam. Jin Lan bertarung dengan sengit di dalam hatinya. Sampai saat ini, dia masih belum mengambil keputusan. Bagaimanapun, dia dan anak laki-laki ini baru saja bertemu. Mereka sama sekali tidak mengerti satu sama lain. Karena itu, meskipun Jin Lan tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, itu berjalan dengan kecepatan tinggi. Waktunya hampir habis. Jika dia berlarut-larut, dia dapat terbakar secara spontan atau meledak kapan saja. Dia menarik nafas dengan gemetar. Jin Lan memandang Zhu Heng Yu dan berkata, Urusanku, kamu tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Menghadapi pertanyaan Jin Lan, Zhu Heng Yu tertegun. Namaku Ling Ming, bagaimana denganmu? Siapa namamu? Sambil mengerucutkan bibirnya, Jin Lan tersenyum dan berkata, Namaku Jin Lan, aku adalah santo iblis dari klan Elang Emas. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Apakah kamu dari klan Kera Besar? Tapi aku belum pernah mendengar bahwa klan Kera Besar memiliki natal iblis baru. Menghadapi pertanyaan Jin Lan, Zhu Heng Yu tidak ingin berbohong. Meskipun untuk saat ini, kesadaran spiritual Jin Lan rusak, dan dia tidak bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Tetapi jika anda ingin bergaul untuk waktu yang lama, Jin Lan akan kembali normal cepat atau lambat. Setelah waktu itu tercapai, kebohongan Zhu Heng Yu akan terungkap dalam sekejap. Antara berpikir, Zhu Heng Yu berkata dengan jujur, Saya bukan dari Yao Su. Apa? Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Jin Lan tiba-tiba menjadi waspada. Bukan dari Yao Su. Keluarga macam apa itu? Mo Zhu. Tetapi tubuh Ling Ming ini benar-benar terlalu murni, tidak ada jejak energi iblis. Melihat tampilan waspada Jin Lan, Zhu Heng Yu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saya terlahir sebagai monyet batu. Tepatnya, saya adalah batu yang telah menyerap ratusan juta tahun kehidupan. Seekor monyet batu yang lahir dari langit dan bumi. Saya tidak termasuk rasa apapun. Lahir monyet batu. Jin Lan kaget saat mendengar kata-kata Zhu Heng Yu. Meskipun kesadaran spiritualnya telah rusak parah, sejak Zhu Heng Yu berinisiatif untuk memperlihatkan tumit dan kakinya. Kemudian, Jin Lan hanya perlu mengikuti perintah ini dan melihat lebih dekat untuk melihat realitasnya. Perhatikan baik-baik, Ling Ming ini memang monyet batu alam. Hanya saja monyet batu yang melahirkan patung ini sudah pasti bukan batu yang membandel. Itu adalah sepotong batu giok yang kacau. Dari segi langkah kaki saja, di dunia giok, bisa dikatakan yang tertinggi. Kelahiran bangsawan jarang terjadi di Yunai. Sebaliknya, latar belakang Jin Lan relatif biasa. Seperti kata pepatah, itu hanyalah generasi orang yang ditutupi rambut dan tanduk. Melihat Zhu Heng Yu dengan gembira, Jin Lan tersenyum dan berkata, Karena kamu terlahir sebagai monyet batu, kamu secara alami adalah anggota ras monster kami. Ras monster yang disebut awalnya mencakup semua jenis roh. Katakan saja, selama itu bukan naga, phoenix, kilin, dan iblis keempat ras ini. Semua biksu lainnya adalah anggota klan Yao. Selama percakapan, Jin Lan dengan cepat mempelajari semua informasi tentang Ling Ming. Sulit untuk dipercaya. Pria kecil ini tidak hanya terlihat kecil, pada kenyataannya, pria kecil ini baru saja lahir. Apalagi yang paling membuat iri. Begitu si kecil ini lahir, dia memiliki tubuh Tuhan dan alam Tuhan. Terlahir untuk menjadi orang suci iblis. Kekayaan bersih ini tidak dapat digambarkan sebagai kepolosan. Ini benar-benar keluar dari batu. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan, atau bahkan teman. Kekayaan bersih sangat tidak bersalah. Ada begitu dalam ditumit. Tidak peduli sudut mana yang Anda lihat. Ini adalah calon suami mertua terbaik. Faktanya, Jin Lan tidak percaya pada orang lain, dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Meskipun kesadaran spiritualnya rusak, penglihatan dan pengalamannya masih ada. Menurut informasi yang diberikan oleh pihak lain, dia bisa dengan mudah melihat tumit dan kakinya. Ini sama sekali tidak mungkin palsu, oke. Melihat Ling Ming dalam-dalam, setelah mengkonfirmasi identitas dan hak pihak lain, Jin Lan mengambil keputusan dalam sekejap. Tidak bisa salah. Pria kecil yang tampan dan tampan di depannya ini adalah cinta dalam hidupnya. Menarik nafas panjang, Jin Lan perlahan menutup matanya. Lanjut, Jin Lan menjalankan kekuatan Tuhan. Padatkan seluruh hati, semua jiwa, semua keinginan menjadi satu tubuh. Saat berikutnya, mata Jin Lan tiba-tiba terbuka. Di antara bukaan cendana merah cerah, bola cahaya berbentuk hati berwarna merah muda melayang keluar. Sudah terlambat, lalu segera. Kelompok cahaya merah muda berbentuk hati hanya melintas di dada Zhu Heng Yu. Apa, kamu, melihat pemandangan ini, Zhu Heng Yu terkejut. Dia melompat tajam, mundur beberapa langkah, dan memandang Jin Lan dengan waspada. Tapi apa yang anda lihat? Jin Lan menatapnya sambil tersenyum, dengan ekspresi yang sangat lembut di wajahnya. Tanpa sadar mengulurkan tangannya dan merabah-rabah untuk beberapa saat di tubuhnya. Namun, tidak peduli di dalam atau di luar, dia tidak melihat ada yang salah. Melihat Jin Lan dengan waspada, Zhu Heng Yu berkata dengan dingin, kamu, apa yang kamu lakukan padaku sekarang. Jangan khawatir, itu hanya hati cintaku. Hati cinta, mendengar kata-kata Jin Lan, Zhu Heng Yu tampak kosong. Melihat kekhawatiran Zhu Heng Yu, Jin Lan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, hati cinta yang ekstrim hanya baik untukmu, tidak ada salahnya. Setelah jeda, Jin Lan mencoba menjelaskan. Tapi begitu mulutnya terbuka, Jin Lan memalingkan muka dengan wajah memerah. Dia tidak bisa menjelaskan banyak hal. Hati cinta yang besar melebur ke dalam hatinya, dan cinta sejati Jin Lan diberikan kepadanya. Dalam pandangan Jin Lan, untuk dicintai olehnya, itu pasti hal yang baik untuknya. Saat ini, dia sangat mencintai pria di depannya dan bersedia melakukan apa saja untuknya. Bahkan jika suatu hari dia ditinggalkan oleh pria di depannya, dia tetap tidak akan menyesal. Saat ini, di dalam hati Jin Lan, kata-kata cinta yang pernah diucapkan Jin Tai tidak dapat membantu. Harus ada setidaknya sekali seumur hidup, melupakan diri sendiri untuk seseorang. Jangan meminta hasil, jangan meminta teman, jangan meminta sekalipun untuk memilikinya, atau bahkan meminta Anda untuk mencintai saya. Minta saja untuk bertemu Anda di tahun-tahun terindah saya. Cinta yang mendalam tanpa keluhan terutama. Ternyata ini cinta sejati. Menghadapi situasi putus asa, Jin Lan membuat taruhan putus asa, memadatkan semua nafsu menjadi hati cinta sejati, dan bertaruh pada tubuh Ling Ming. Mulai saat ini, sepanjang hidupnya, dia hanya akan digerakkan oleh Ling Ming. Bagi Ling Ming, dia tidak akan pernah melahirkan perlawanan. Meskipun dia sedikit terlalu sembrono, tapi ini bukanlah pilihan-pilihan terbaik. Ketika Jin Lan ingin datang, itu benar-benar tidak dapat bekerja, dia dapat membantu dan membangun kembali kapan saja. Tidak ada perbedaan sama sekali dari segera menyelesaikan dan membangun kembali. Bagaimanapun, apa yang kita hadapi sudah merupakan hasil terburuk. Tidak peduli seberapa buruknya, itu tidak akan lebih buruk dari ini. Kalau begitu, apa lagi yang bisa kamu khawatirkan? Tapi, saat Jin Lan benar-benar menaruh segalanya pada pria ini. Tapi tiba-tiba ditemukan, pikiran sebelumnya terlalu naif. Saat dia benar-benar jatuh cinta dengan seorang pria. Tidak peduli bagaimana pria ini memperlakukannya, dia tidak akan marah, apalagi meninggalkannya dan meninggalkannya. Sebaliknya, itu akan menggunakan cinta tanpa akhir untuk memahami, menanggung, mentolerir, dan peduli. Mungkin banyak orang tidak bisa memahami cinta semacam ini. Tapi nyatanya, cinta seperti ini yang paling umum di dunia. Tidak hanya dapat dilihat di mana-mana, bahkan setiap orang dapat merasakannya secara pribadi setiap saat. Tepat sekali, jenis cinta ini adalah cinta keibuan. Tidak peduli seberapa tidak patuh, memberontak, dan tidak masuk akal anak itu. Sang ibu tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Tidak peduli kesalahan apa yang dibuat anak, dia akan menggunakan cinta tanpa akhir untuk memahami, menanggung, mentolerir, dan peduli. Bukan, tentu saja, ini tidak berarti bahwa Jin Lan menganggap Ling Ming sebagai anaknya sendiri. Yang ingin saya katakan di sini adalah ketika cinta mencapai yang paling dalam akan seperti ini. Ada wanita seperti itu di dunia ini. Dia sangat mencintaimu, mencintaimu lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Selain itu, meskipun Anda sangat mencintai Anda, dapat dikatakan bahwa selama Anda bisa bahagia, dia akan terus menangis, menyumbangkan uang dan membantu Anda mengejar seorang wanita, dan secara pribadi menyerahkan Anda kepada wanita yang Anda cintai. Wanita seperti itu mungkin ibumu. Tapi mungkin juga dia adalah wanita miskin yang mencintaimu sampai kehilangan dirinya sendiri. Awalnya, rencana Jin Lan adalah, jika hasilnya tidak memuaskan, dia memilih untuk membangun kembali. Tapi nyatanya, saat dia melakukannya, saya tiba-tiba memahaminya. Dia enggan menjelaskan, karena begitu tentara dibangun kembali, semua kenangan akan hilang. Kehilangan semua perasaan dan sebab dan akibat dalam hidup ini dan kehidupan ini. Bahkan jika itu bisa hidup kembali. Tapi dia tidak lagi seperti sekarang. Bahkan jika dia telah melupakan dirinya sendiri, dia tidak tahan untuk melupakan pria yang membuat mimpinya. Fan memandang Ling Ming di depannya sambil tersenyum, Jin Lan menyukainya saat dia menontonnya, dan menyukainya saat dia menontonnya. Dari luar, keduanya bisa digambarkan sebagai sepasang pria giok. Di antara mereka, Jin Lan hanya murni dan cantik, dengan kulit putih. Dan Ling Ming memang batu giok sungguhan. Jarak dekat, Jin Lan dengan jelas bisa mencium aroma segar dari Ling Ming. Elegan dan menawan, Jin Lan tidak bisa diperbaiki dan tergila-gila dengan wewangian ini hanya dengan menciumnya. Jin Lan telah hidup selama ratusan juta tahun. Dapat dikatakan sebagai informasi yang baik dan dibaca banyak orang. Tapi sejujurnya, dia belum pernah melihat keberadaan yang sesempurna Ling Ming. Tentu saja, pepatah lama mengatakan, Baibi sedikit cacat. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa sempurna batu giok itu, tetap ada kekurangan. Bahkan Ling Ming tidak terkecuali, tubuhnya juga cacat. Namun, keajaiban dari keberuntungan adalah bahwa hal itu dapat mengubah kerusakan menjadi sihir. Di bawah kekuatan api keberuntungan, cacat giok roh yang kacau diringkas menjadi sepasang pupil cerah dan 108 ribu rambut panjang. Lihat lebih dekat, bibir yang melebar merah dan gigi putih, dan kulit putih dan lembut seperti batu giok, dan pecah karena ditiup. Terutama kulitnya, ternyata bening, memberikan kesan bersih dan murni. Sepasang mata cerah dan besar berwarna hitam dan putih, bersinar dengan cahaya spiritual. Rambut hitam panjang dibungkus dengan santai di belakangnya. Saya hanya menggunakan karet rambut dan mengikatnya dengan lembut. Sekilas, rambutnya lembut dan halus, bahkan pita sutra dengan rambut hitam pun terlepas. Semakin saya melihatnya, semakin banyak kegembiraan yang dirasakan Jin Lan. Semakin aku melihatnya, semakin Jin Lan ingin memeluknya dan memberinya ciuman. Melihat wajah Jin Lan, senyum lembut dan menawan itu. Zhu Heng Yu tidak bisa menahan gemetar diam-diam. Apa yang terjadi? Bagaimana wanita ini tiba-tiba menjadi seperti ini? Mungkinkah pepatah lama? Apakah saya masih harus mengikat bel? Pada awalnya, justru karena kata-katanya itulah hati Jin Randao terguncang. Dengan cara ini, dia berhutang sebab dan akibat Jin Lan. Mereka yang tidak memiliki keluhan atau kebencian terhadap satu sama lain, dia membunuh seorang santo iblis, sangat menyedihkan. Siklus sebab dan akibat retribusi tidak bahagia. Sekarang, dia sendiri terjebak. Sampai sekarang, Jin Lan telah mencurahkan segenap hati dan jiwanya, dan bahkan semua keinginannya, ke dalam tubuhnya. Mulai saat ini, tidak peduli di mana tubuh spiritual berada, Jin Lan dapat dengan jelas merasakannya. Apalagi dia bisa langsung melintasi ratusan juta mil dan muncul di samping Ling Ming. Dengan cara ini, tubuh spiritual ini hampir ditangkap. Karena kata aslinya, sekarang dia memiliki tubuh hukum yang suci. Apakah harga ini terlalu tinggi? Mungkin seseorang tidak ingin mengerti, mengapa tubuh pertarungan Gyokro ini ditinggalkan. Masalahnya adalah, tubuh pertempuran Gyokro ini sama sekali tidak bisa memasuki dunia bawah tanah. Juga tidak bisa ada persimpangan dengan tim Zhu Heng Yu. Jika tidak, jika Jin Lan tiba-tiba muncul di sampingnya, bukankah semuanya akan terungkap? Pada dasarnya, tubuh pertempuran Gyokro ini hanya dapat dianggap sebagai identitas kedua Zhu Heng Yu dan berada di atas dunia ini. Ling Ming adalah Ling Ming, keberadaan yang terpisah. Pasti tidak ada hubungan antara dia dan Zhu Heng Yu. Dengan cara ini, bukankah itu dihapuskan? Tapi pepatah lama mengatakan, apakah kamu tidak tahu apa berkat? Meskipun tubuh pertempuran Ling Yu tampaknya telah kehilangan kebebasannya, dia tampaknya telah mendapatkan semua kepercayaan dari Jin Lan. Dengan cara ini, dia dapat menanyakan Jin Lan tentang misteri alam yang mulia kapan saja. Oleh karena itu, antara satu kerugian dan satu keuntungan, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Sisi lain, Jin Lan menyelesaikan kekhawatirannya, dan energi di tubuhnya dengan cepat menjadi tenang. Meskipun tubuh pertempuran yang rusak tidak dapat pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Alam dan basis kultivasinya, serta mana dan kekuatan supernaturalnya, masih membutuhkan waktu lama untuk perlahan pulih. Namun, cederanya akhirnya tidak akan terus memburuk, tetapi akan bergerak ke sisi yang baik, dan segera pulih. Menghadapi keadaan Jin Lan saat ini, Zhu Heng Yu juga tahu. Hal terbaik sekarang adalah membiarkan Jin Lan beristirahat dengan baik. Cara terbaik adalah tidur. Dengan cara ini, Jin Lan dapat kembali ke kondisi puncaknya paling lama 3.000 tahun. Bahkan, karena mereka sangat penyanyang, mereka juga bisa menjadi sangat Tao. Setelah kejadian ini, Dao Xin-nya akan sepenuhnya stabil. Tidak akan goyah lagi. Setelah luka ini sembuh, Jin Lan sangat mungkin, atas dasar sebelumnya. Pergi lebih jauh. Dipromosikan menjadi raja perantara. Namun, jika Jin Lan benar-benar tertidur, dan itu akan berlangsung selama 3.000 tahun. Kemudian, waktu Zhu Heng Yu selama 3.000 tahun ke depan semuanya akan sia-sia. Bagi Zhu Heng Yu, hal yang paling langka dan paling berharga adalah waktu. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak waktu untuk menunggu Jin Lan bangun? Setelah merenung, Zhu Heng Yu dengan cepat membuat keputusan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.